Intro Bagaikan roda berputar, perjalanan kehidupan memang sangat sulit ditebak. Terkadang seseorang terlihat begitu beruntung dengan usaha minim yang mereka lakukan. Sebaliknya, ada pula mereka yang selalu berpikir menjadi orang yang tidak berguna, karena merasa gagal dalam setiap usahanya. Sedih, kecewa, dan marah pasti menghantui. Lantas, apa yang harus dilakukan? Pernahkah kita merasa telah menuangkan usaha yang maksimal dalam satu kegiatan? Namun ternyata, hasil yang kita peroleh tidak sebanding dengan usaha yang telah dilakukan. Sialnya, hal tersebut tidak hanya terjadi sekali, tetapi dua kali, tiga kali, bahkan lebih. Dengan begitu, apakah pernah terbesit di dalam pikiran kita? Bahwa sepertinya, kita adalah golongan orang yang tidak berguna. Berdasarkan penelitian, dalam jurnal psikologi menyatakan bahwa banyak orang yang tidak mempersiapkan dirinya dalam kegagalan. Oleh karena itu, hal tersebut membuat kegagalan terasa begitu menyakitkan. Dengan kondisi ini, maka individu tersebut akan terus mencari penyebab kegagalan yang ia terima dan tak jarang terus menyalahkan dirinya sendiri. Sebenarnya, kegagalan memang sebuah hal yang lumrah. Tetapi, merasa menjadi orang yang tidak berguna bukan sebuah penyebab dari kegagalan. Faktanya, faktor terbesar kegagalan memang bersumber dari individu masing-masing. Dan hal tersebut dikarenakan kegagalan terjadi akibat kurangnya kendali diri. Seperti kerap menunda pekerjaan dan kurangnya perencanaan dalam setiap prosesnya. Berdasarkan hal tersebut, terlihat jelas bahwa menjadi orang yang tidak berguna bukanlah penyebab dari kegagalan. Oleh sebab itu, untukmu yang saat ini mungkin sedang terpuruk dan seolah merasa tidak memiliki keahlian apapun, berikut adalah tiga hal yang wajib kamu terapkan untuk menghilangkan perasaan tersebut. Pertama, berhenti meratapi masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan. Masa lalu merupakan sebuah kejadian yang telah lewat, tidak dapat diubah lagi, dan tidak baik untuk terus disesali. Sedangkan masa depan adalah suatu misteri yang tidak dapat diprediksi. Meskipun masih menjadi misteri, masa depan dapat dipersiapkan mulai dari sekarang. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita fokus pada masa sekarang. Mulailah untuk mensyukuri segala sesuatu yang kita lakukan, dan mulai untuk menyiapkan perjalanan masa depan dengan hati yang ikhlas dan damai. Sebab, kita hidup untuk saat ini, bukan kemarin atau nanti. Kedua, berhenti rendah diri dan terus mengasihi diri sendiri. Saat kita merasa gagal dan menjadi orang yang sangat tidak berguna, ingatlah di luar sana masih banyak sekali orang-orang yang lebih kurang beruntung. Kita memang boleh menangis dan merasa sedih, tapi jangan berlarut-larut, hingga kita lupa untuk bersyukur atas semua yang kita punya, dan sebenarnya tidak sebanding dengan kegagalan dan kesedihanmu. Dengan senantiasa bersyukur, kita akan menjadi orang-orang yang dapat menghargai diri sendiri. Ketiga, ingat bahwa memang ada hal-hal yang tidak bisa diubah dan harus diterima. Kita sebagai manusia memang boleh berencana dengan melakukan segala macam cara untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Tetapi, kita tidak boleh lupa bahwa memang ada beberapa hal yang tidak bisa diubah oleh manusia. Kita sebagai manusia harus bisa menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan kenyataan yang telah terjadi pada diri kita. Yakinlah bahwa tidak ada hari yang sial, karena setiap peristiwa yang kita dapat, baik manis maupun pahit, pasti memiliki maksud dan tujuan yang baik untuk diri kita. Selanjutnya, ada satu kisah inspiratif yang bisa membuat pikiranmu lebih terbuka. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang datang menemui seorang biksu. Pemuda ini mengeluhkan tentang kehidupannya. Ia mengkhawatirkan masa depannya, menyesali masa lalunya, dan merasa tidak nyaman dengan hidupnya yang sekarang. Ia bahkan tidak sedikit pun menceritakan tentang kebahagiaan yang ia rasakan kepada biksu itu. Padahal, ia terlihat sebagai pemuda yang begitu gagah. Badannya tegap, kaki dan tangannya sedikit berotot, dan terlihat cukup tampan. Setelah pemuda itu berkeluh kesah dengan semua masalah dan kekhawatiran yang ia rasakan, ia bermaksud untuk menanyakan arti garis telapak tangan kepada sang biksu. Pemuda itu memperlihatkan garis telapak tangannya kepada sang biksu. Sejenak, sang biksu itu memperhatikan garis telapak tangannya, kemudian diam, lalu tersenyum. Pemuda itu kemudian bingung dan merasa penasaran, bertanya apa yang sesungguhnya biksu itu lihat. Biksu yang bijaksana itu kemudian berkata, Anak muda, ada beberapa garis utama yang menentukan nasibmu. Ada garis kehidupan, ada garis rezeki, dan ada juga garis jodoh. Sekarang genggamlah. Kemudian pemuda itu menggenggam tangannya. Biksu itu kemudian bertanya, di mana semua garis tangan tadi? Pemuda itu hanya diam, dan merasa penasaran. Kemudian sang biksu melanjutkan, Semua garis tangan itu ada dalam genggamanmu. Apa artinya? Apapun takdir dan keadaanmu kelak, bagaimanapun karir dan kesuksesanmu kelak, seperti apa kehidupan percintaanmu kelak, semua itu ada dalam genggamanmu sendiri. Itulah rahasia yang perlu kamu pahami. Mulai sekarang, berjuang dan berusaha dengan keras untuk menentukan nasibmu sendiri. Jangan merasa tidak berguna, apalagi menunggu takdir. Ciptakan takdirmu sendiri. Sekarang, coba lihat lagi genggamanmu itu. Ternyata, masih ada garis yang tidak ikut tergenggam. Sisa garis itulah yang ada di luar kendalimu. Disanalah kelak kekuatan alam yang tidak akan mampu kita lakukan. Itu adalah bagian dari alam, bukan bagian kita. Maka, genggam dan lakukan bagianmu dengan kerja keras dan dengan kesungguhan hati. Syukuri apa yang kamu miliki saat ini. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan dan tantangan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, kerja keras, bahkan air mata. Berkeluh kesah hanya akan menunjukkan betapa lemahnya mentalmu. Berkeluh kesah hanya akan berakhir pada kesiasiaan. Pemuda itu tersadarkan dan merasa bersyukur karena telah menerima pelajaran yang sangat berharga dari biksu itu. Dalam hidup, mungkin setiap orang pasti pernah merasa berada di titik terendah hingga merasa hidupnya tidak berguna. Tetapi, kesedihan dan penyesalan yang berlarut-larut tidak akan menyelesaikan masalah bahkan tidak bisa mengubah keadaan. Oleh karena itu, sekarang mari kita bangkit, tetaplah berpikir positif dan hiduplah dengan selalu mensyukuri segala sesuatu. Semoga video ini bermanfaat. Sabe Sata Bawantusukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.